Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Arshad Rashid mengungkapkan bahwa struktur TPN kini terus disempurnakan menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU RI. Saat ini Arshad menyebut TPN Ganjar baru akan efektif setelah memiliki legal standing ketika diserahkan ke KPU. Hal itu disampaikan Arshad Rashid saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febi Mahendra Putra di Studio Tribunews.com Palmerah, Jakarta. Diketahui Arshad ulangi. Diketahui Arshad bahkan dibantu oleh para wakil ketua TPN yang terdiri dari banyak unsur diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, mantan Wakapol Rikom Jen Gatot Edi Pramono, serta Ketua Harian Nasional Partai Perindu Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Mazdi, dan Wakil Ketua Umum Perindu Angela Tanu Sudibjo. Meski belum memiliki legal standing, Arshad memastikan bahwa TPN Ganjar Pranowo tetap bekerja pada tugas-tugas yang telah diserahkan oleh para ketua umum partai politik pendukung. Dia bahkan mengibaratkan pembentukan TPN Ganjar ini sama dengan membangun sebuah startup baru, di mana harus menyusun organisasi secara cepat dan mempersiapkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan ke depan. Kini Arshad dan seluruh struktur di TPN yang berisi PDIP, P3, Hanura, dan Perindu terus bersiap jelang pendaftaran capres dan cawapres yang tinggal satu bulan lagi. Sebagai informasi, hingga kini seluruh susunan struktur TPN Ganjar Pranowo belum diumumkan secara resmi. Namun dikabarkan bakal diisi oleh sejubah perwakilan dari parpol pendukung Ganjar, praktisi, pakar, kelompok anak muda, hingga influencer. Setiap hari Rabu, Arshad akan memimpin rapat konsolidasi bersama partai politik pendukung Ganjar di antaranya PDIP, P3, Perindu, dan Hanura di Gedung High End Kebun Sirih, Jakarta.